Di video kali ini saya akan membahas tentang nasi Menceritakan pengalaman sudah berapa lama saya tidak makan nasi Apa yang menyebabkan saya tidak makan nasi Dan kemudian benefit atau manfaat apa saja yang saya dapatkan selama beberapa tahun tidak makan nasi Nah kalau anda penasaran dan ingin tahu apa saja yang saya rasakan dan apa saja manfaatnya Anda boleh menonton video ini Sampai selesai Halo sahabat diet dan para pejuang langsing dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Nika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami Dan bagaimana cara melaksinkan tubuh anda tanpa harus capek-capek minum obat Tanpa harus berolahraga berat Dan tanpa harus menjalankan diet yang menyiksa Jadi bagi anda yang memiliki masalah dengan obesitas Dengan masalah kegendutan dan ingin menurunkan berat badan Dan baru saja sampai di channel ini Atau yang belum melakukan subscribe Silahkan anda langsung subscribe dan aktifkan tanda lonceng Agar anda selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali saya berbagi tips terbaru yang akan membantu anda untuk menurunkan berat badan Kemarin waktu saya buka kuasa di Jogja Saya bertemu dengan seorang teman yang sudah 5 tahun atau 6 tahun malah tidak ketemu Nah kami bertemu di sebuah warung sate telata ya tempat kami biasa ngumpul dulu Nah karena 6 tahun kami tidak ketemu Tentu saja dia mengalami pangling atau heran dengan saya Terutama tampilan fisiknya Karena 6 tahun yang lalu saya besar sekali 98 kilo Dan sekarang saya Alhamdulillah baru saja nimbang kemarin itu terakhir 70, berapa gitu Nggak sampai 71 tapi belum sampai 70 Itu artinya sudah kurang berapa puluh kilo sekitar 20 kilo lebih ya Tentu signifikan sekali dengan perubahan 20 kilo itu Dan ada perubahan lain secara fisik yaitu di pipi saya Dulu pipi saya nih hitam banget bekas jerawatnya banyak Kalau teman-teman yang dulu kuliah di UNG atau teman-teman saya selama di Jogja Pasti ngerti banget bagaimana muka saya waktu itu Hitam, terlalu gosong, bekas jerawat banyak banget Dan yang paling membuat dia heran adalah menu yang saya pesen Kalau dulu saya terbiasa pesen tongseng Terus kemudian pakai sate dan juga pakai nasi Nah hari ini dia melihat saya pesen hanya tongseng Tidak pakai kecap dan kemudian menggunakan sate tapi tidak pakai nasi Dan satenya pun saya minta banyak ditambahkan lemak Atau sandung lamur kata orang Solue Nah itu membuat dia heran Akhirnya dia bertanya kepada saya Sudah berapa lama kamu tidak makan nasi Terus kemudian apa yang kamu rasakan pada saat tidak makan nasi Apakah kamu tidak gampang ngelmes Tidak gampang lapar Apakah kamu otaknya tidak lemot dan lain sebagainya Dan juga pertanyaan Apa sih sebenarnya yang melatar belakang kamu Kok akhirnya memutuskan untuk tidak makan nasi Nah karena itu di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya itu Saya bagikan disini barangkali nanti Anda bisa mengambil pelajaran Atau mungkin ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari Pertama ketika saya ditanya sudah berapa lama saya tidak makan nasi Maka saya katakan saya mulai start waktu itu adalah 1 Agustus 2016 Jadi 1 Agustus 2019 ini genang 3 tahun Jadi kalau sekarang ya sekitar 2, 2,5 tahun kali ya Dan soal apa yang saya rasakan pada saat saya dulu berhenti makan nasi Apakah tidak lemes, apakah tidak loyong, apakah otaknya tidak lemot dan lain sebagainya Saya jawab iya Di awal-awal itu bukan hanya sekedar lemes Tapi aneh Ya terbiasa makan nasi Kalau makan itu nasinya kadang bisa 1 piring, bisa 2 piring Tapi ini tiba-tiba hanya makan lau saja Itu jelas aneh bagi saya yang sudah 30 tahun mengkonsumsi nasi Dan jujur waktu itu awal-awalnya ya lemes Terus kemudian awalnya loyong, awalnya ngerasa belum kenyang Makan sebanyak apapun belum kenyang Tapi itu terjadi ketika tubuh saya masih mengandalkan glukosa sebagai sumber bahan bakar Jadi di dalam tubuh kita kan ada 2 metabolisme tuh Ada metabolisme glukosa yang menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar Entah itu gula dari makanan bergula yang kita makan atau karbohidrat yang kita makan Nah yang kedua ada yang namanya metabolisme keton Nah metabolisme keton ini mengandalkan lemak sebagai sumber bahan bakar Jadi lemak yang kita makan atau lemak yang dari dalam badan kita Itu nanti akan dipecah atau diutilisasi menjadi yang namanya glycerol dan free fatty acid Atau FFA Atau lemak bebas Asam lemak bebas Nah asam lemak bebas ini kemudian akan diubah menjadi keton Dan keton ini akan menjadi energi Nah pada saat tubuh saya masih mengandalkan gula sebagai sumber bahan bakar Ketika saya berhenti makan nasi ketika saya mengurangi secara drastis karbohidrat yang saya makan Dan menggantikannya dengan menu-menu hewan Seperti ikan, seperti ayam, udang dan lain sebagainya Tentu saja saya mengalami lemas atau yang namanya hipoglikemic Jadi kadar gula saya turun sehingga tubuh saya kekurangan bahan bakar Tapi kemudian setelah saya beradaptasi Kemudian tubuh saya bisa menjadi ketosis Bisa mengubah lemak badan menjadi energi Saya tidak lemas lagi Karena apa? Karena lemak di dalam badan saya kemudian bisa dipecah, dibakar, jadi energi Dan itu yang membuat lemak badan saya berkurang Lemak badan saya susut dari 98 atau 96 waktu itu saya mulainya ya Menjadi 71 bahkan paling kecil itu 69 Dan apa yang menyebabkan saya berhenti makan nasi? Karena saya dituntut untuk tetap sehat Karena saya punya diabetes Karena saya punya masalah jantung dan saya punya kejala setruk keringan Dan itu semua penyebabnya adalah pola makan saya yang tidak benar Dan setelah saya benahi Alhamdulillah itu semua tidak muncul lagi Dan benefit-benefit yang saya rasakan ketika saya berhenti makan nasi dan makan gula adalah Pasti diabetes saya tidak muncul lagi Alhamdulillah mudah-mudahan untuk selamanya Dan jantung saya tidak sering nyeri lagi dada saya Dan kaki kiri saya juga sudah tidak pernah kayak dulu lagi Tidak pernah mati rasa Dan flag-flag hitam di muka mulai memudar Mestipun tidak pakai apa-apa Dan Alhamdulillah saya merasa kondisinya lebih baik Jadi itulah penjelasan saya tentang nasi Dan sekali lagi saya katakan saya tidak anti nasi Saya tidak anti karbohidrat Saya masih mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah kecil Meskipun lemaknya yang lebih banyak sekarang dibanding yang dulu Dan soal nasi Sekali lagi saya tidak membencinya Itu tidak baik untuk tubuh saya Dan kalau menurut Anda baik Silahkan Anda konsumsi Saya akan menghormati keputusan Anda Tentang apa yang Anda makan Tentang apa yang bagi Anda sehat untuk tubuh Anda Sebagaimana saya juga ingin dihormati Tentang keputusan yang saya ambil untuk diri saya sendiri Oke mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Mahendra Assalamualaikum Wr. Wb